Tapi mungkin ini secara politik kurang populer, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Ya betul enggak, Pak Samaian? Karena kalau ngasih bahan sos itu konkret. Oh, terima kasih, Pak. Saya berterima, saya bertransaksi ini dengan rakyat. Saya berikan A, Anda milih saya. Gitu kan kira-kira? Benar enggak, Pak? Tapi kalau pakai policy ini, enggak kelihatan itu transaksi antara pemimpin sama rakyatnya itu. Karena enggak. Tapi sekarang kita mau pilih mana? Mau negeri ini dijebak di dalam situasi begini? Atau kita memberikan kepada semuanya harga diri karena mereka dapat pendapatan, bukan lewat bantuan sos. Tapi punya harga diri. Kenapa? Ya, saya pendapatannya cukup. Dari mana? Dari pertanian saya. Saya pendapatannya cukup dari kerja saya. Bukan saya hidup karena dari bantuan sosial. Dan ini reformnya dari politik juga, Pak. Ke ujungnya. Kami melihat di Indonesia selama bertahun-tahun, poverty ini dipandang sebagai social problem. Social issue. Karena itu menyelesaikannya melalui social policy. Tidak menyelesaikannya lewat economic policy. Bahkan ketika ditarik ke kementerian pun itu berada di dalam kementerian mengurusi Kesra. Bukan di dalam kementerian menguruskan perekonomian. Nah, kami memandang ke depan menyelesaikan persoalan poverty ini, itu justru harus menggunakan market mechanism. Bapak-bapak ibu datang ke desa, ke perdesaan, yang miskin itu bukan jobless. Yang miskin itu punya job. Jobnya apa petani. Jobnya apa buruh tani. Itu punya job. Tapi revenue-nya tidak cukup. Tata niaganya tidak sehat. Sehingga walaupun mereka itu punya pekerjaan, yang definisinya lebih bagus daripada definisinya yang disampaikan Pak Tigor tadi. Mereka juga bekerja, bisa dibilang full time selama musim tanam, selama musim panen. Tapi tata niaganya tidak. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita tidak fixing the tata niaga. Yang kita lakukan kita beri bahan sos. Sebenarnya yang kita perlu kerjakan, membesarkan dan memperbaiki pasarnya. Supaya mereka included di dalam pasar. Kalau mereka included di dalam pasar, maka kita membereskan persoalan kemiskinan, ketertinggalan, bukan lewat bantuan sosial, tapi dengan mereka dimasukkan ke dalam pasar. Nah, itulah sebabnya kenapa soal bayangkan, kalau tata niaga pertanian kita bereskan, maka petani tidak perlu menerima bahan sos. Karena pendapatan dia sudah cukup untuk hidup. Bila tata niaga karet, tata niaga kakao, itu diperbaiki, dia tidak perlu menerima bahan sos. Jadi persoalan kemiskinan itu harus diselesaikan juga lewat mekanisme perekonomian. Ini paradigma. Yang menurut saya harus digeser. Dengan begitu, beban Bapak Ibu sekalian, itu juga menjadi lebih kecil. Karena Bapak Ibu akan ditariknya bukan kepada peningkatan pajak untuk bahan sos. Tapi justru Bapak Ibu diminta menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa kita menyerap potensi tenaga kerja agar kesejahteraan itu meningkat. Kira-kira begitu lah, penutupnya aja. Makasih. Pak Anies, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Saya serahkan balik ke Safrina. Silahkan Safrina. Terima kasih banyak Pak Gita Wiryawan. Terima kasih banyak Pak Anies. Dialog yang begitu inspiratif dan konstruktif dan tentunya memberikan insight tersendiri di arah kebijakan ekonomi jika Pak Anies diberikan amanah tentunya menjadikan Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita tutup dialog Apindo Capres 2024 ini, kita berikan kesempatan kepada Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Ibu Maria LK Pangesto, dan Bapak Bobby Gafur Umar untuk memberikan roadmap perekonomian 2024 hingga 2029 kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah. Terima kasih. Pemberian roadmap perekonomian 2024 hingga 2029 kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih banyak Pak Anies atas kesediaannya telah hadir di acara Dialog Apindo Capres 2024 dengan tema roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Ada pula exchange souvenir yang akan diberikan dari tim Bapak Anies Rashid Baswedan kepada pihak Apindo yang sudah diterima langsung oleh Ibu Sinta Kamdani. Dan ini kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Anies atas penyerahannya dan penyerahan roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. Ini menjadi akhir dari kebersamaan kita di Dialog Sesi Pertama Apindo Capres 2024 dengan tema roadmap perekonomian Indonesia 2024 hingga 2029. dan terima kasih kepada para sponsor PT Wismilak Inti Makmur TBK dan PT Sumarekon Agung TBK. Saya Safrina Rasution pamit undur diri sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih telah menonton!